Selamat pagi, adik. Selamat pagi, adik. Nah, adik. Kembali lagi kita berjumpa dengan kakak buruk sekolah juru. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Siapkan hati dan pikirannya. Duduk yang rapi. Dan jangan lupa, siapkan juga alkitabnya. Setelah kita berjumpa, kita akan bernyanyi. Tangan, pula, dan dua. Kita berjumpa. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 14, ayat yang ke-43 sampai yang ke-50 oke adik-adik, aku melangi Markus 14, ayat yang ke-43 sampai yang ke-50 oke, semua sudah dapat? nah, kalau begitu aku bacakan dari sini ya Yesus ditangkap waktu Yesus masih berbicara muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 seperti itu dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan petung disuruh oleh Imam Imam Tupala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka orang yang akan kusiu, itulah dia langkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi lalu mencium dia maka mereka mengengang Yesus dan melangkapnya, salah seorang dari mereka yang ada di situ membunuh pedangnya lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus kelihatan kata Yesus kepada mereka sang kamu, aku ini penyamu maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bayi alam dan kamu tidak menangkap aku tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri oke adik-adik nah sebelum kita membahas pimpinan Tuhan abang tak tahu punya video ini yang mau kita tonton karena begitu yuk kita tonton sama-sama videonya Yudas kenapa kamu ada disini bersama penjaga bayi alam siapa yang kalian cari Yesus dari Nazaret nah mana orangnya dengarkan Yudas selesaikan tugas yang sudah kita mulai beri mereka tanda Yudas kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman jadi kau orangnya akulah dia tak akan kami biarkan sarungkan kembali pedangmu itu bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapak berikan untukku tetapi Tuhan biarkan ini terjadi kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat setiap hari aku bersama kalian di baik Allah kenapa tidak menangkapku tapi inilah waktunya kuasa kegelapan akan berkuasa simpan pedang tomu untuk di pengadilan nanti ayo awa dia awa dia nah adik-adik setelit videonya kan ayo coba videonya tadi tentang apa tentang pembunuhan atau tentang apa ayo tentang apa iya tentang penangkapan Tuhan Yesus adik-adik gimana tadi videonya Tuhan Yesus ditangkap kan yang Tuhan Yesus diserahkan oleh muridnya yang bernama bernama siapa adik-adik iya bernama Judas nah adik-adik abang rantu mau nanya nih pernah gak adik-adik lihat di TV atau di Youtube tentang penangkapan seorang pernah gak seseorang ditangkap polisi pernah gak lihat di TV sama di Youtube pastinya pernah kan nah aku mau nanya kenapa nih orang yang ditangkap polisi itu karena gara-gara apa dia ditangkap coba kenapa karena berbuat baik no 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 bukan kan ya mereka ditangkap karena perbuatan yang jahat mereka membuat pelanggaran yang gak ada di Indonesia mereka melanggar aturan yang gak ada di Indonesia adik-adik nah sekarang kenapa Tuhan Yesus ditangkap bang apakah Tuhan Yesus jahat apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan bukan adik-adik Tuhan Yesus ditangkap bukan karena melakukan kesalahannya melanggar Tuhan Yesus ditangkap karena banyak orang yang menganggap Tuhan Yesus itu imam palsu Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran yang sesat Tuhan Yesus itu menganggap kalau dirinya adalah hamba Tuhan hamba Allah jadi mereka iri kepada Yesus adik-adik nah pada saat Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan mereka imam-imam dan para orang yang membawa Tuhan Yesus ini berkata ini Tuhan Yesus ini Yesus kami bawa untuk diadili lalu hakim berkata kenapa kalian membawa Tuhan Yesus di sini apakah ada kesalahan yang dia perbuat lalu terdiam mereka gak tahu kesalahan Tuhan Yesus namun orang-orang banyak yang melihat hal itu mereka berteriak salibkan dia salibkan dia lalu hakim itu pun bingung padahal Tuhan Yesus tidak ada salah kenapa mereka menyuruh Tuhan Yesus supaya disalibkan dan alih panggung menjawab lagi iya dia membuat saksi-saksi palsu dia bilang kepada kami aku akan merobohkan baik suci yang dibuat manusia ini dan akan kudidikan baik suci yang lainnya katanya begitu adik-adik jadi mereka iri kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan ajaran palsu padahal bukan adik-adik Tuhan Yesus tidak pernah membuat ajaran palsu kan nah lalu setelah itu setelah Tuhan Yesus dibawa dan mau disalibkan abog ranto mau nanya ini lagi kita kembali ke belakang tentang si Judas tadi ayo siapa yang ingat coba diingat-ingat dulu Tuhan Yesus eh Judas menjual Tuhan Yesus berapa dengan harga berapa Judas menjual Tuhan Yesus ayo ada yang ingat enggak berapa 40 berapa 100 iya 30 uang perak nah Judas menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak nah pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus dijual Judas apakah Judas kurang uang iya adik-adik Judas merasa dia butuh uang Judas telah dirasuki iblis Judas telah membiarkan dirinya dirasuki iblis karena dia sangat tergila-gila tidak pada adik-adik di rumah tidak boleh mencoba itu adik-adik tidak boleh minta uang minta uang maka mau beli jajan maka mau beli mainan no no enggak boleh adik-adik adik-adik harus irit ya harus rajin menabung ya oke nah jadi adik-adik lantas apa yang kita harus renungkan dari cerita kita tadi cerita Firman Tuhan Yesus ditangkap tadi apa yang harus kita renungkan adik-adik nah yang pertama yang harus kita renungkan yaitu kita tidak boleh menjadi sama seperti Judas Judas mengkhianati Tuhan Yesus ya kan adik-adik walaukan Yesus sudah balik sama dia sudah mau mengangkat dia menjadi muridnya masa berbuat jahat ibarat kata adik-adik sama orang tua adik-adik dia dikasih makan dia diajari berbuat jahat menipu orang tua berbuang kepada orang tua padahal orang tua mama dan papanya adik-adik sudah baik adik-adik kepada adik-adik tidak boleh seperti itu kita harus baik sama orang tua kita jangan menilai Judas yang kedua sekarang kita harus meneladani Tuhan Yesus adik-adik kita harus berbuat kasih kita harus berbuat damai seperti yang melakukan Tuhan Yesus pada waktu dia mau ditangkap gimana Petrus membuat pedang dan memotong telinga orang-orang yang menangkap Yesus dia potong tapi Tuhan Yesus bilang jangan kamu tidak boleh begitu Tuhan Yesus tidak membalasnya malah Tuhan Yesus menimbulkan kuping yang dipenggal sama Petrus tadi iya kan adik-adik Tuhan Yesus tidak mau berbuat rusuh Tuhan Yesus tidak mau membalas dendam Tuhan Yesus itu mau terjadinya kedamaian begitu penuh dengan Judas Tuhan Yesus tidak mau benci kepada Judas tidak mau membalas dendam kepada Judas dia tetap mau mengasih Judas sama seperti murid-murid yang lainnya nah yang ketiga yang terakhir ini kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak terang atau anak-anaknya Tuhan Yesus adik-adik untuk itu kita harus bisa menunjukkan kepada dunia contohnya bagaimana iya contohnya dalam bersekolah kita harus rajin datang ke sekolah kita harus rajin mengerjakan tugas tidak boleh berantem-berantem sama temannya harus berbagi dengan temannya adik-adik kalau di rumah kita harus rajin bantu orang tua kita jaga adik-adik kita kalau yang punya adik kita akur dengan abang-kakak kita kita tidak boleh berantem-berantem sama mereka oke nah kalau di gereja bagaimana ya kalau di gereja kita harus rajin beribadah rajin menonton video online sekolah minggu dan taat kepada guru-guru sekolah minggunya oke adik-adik sampai sini dulu firman Tuhan hari ini sebelum kita mengajari firman Tuhan kita satukan di dalam doa Tuhan Yesus kembalikan misi-misi kepadamu buat berkat kasih karunia melipat kepada kami ya Bapak biarlah kiranya kau jadikan kami anak-anakmu biarlah kiranya kami berjalan dalam terangmu dan biarlah kiranya kami tidak meniru ya Bapak biarlah kiranya kami mengasih kami menjadi anak-anak yang cinta kedamaian dan Bapak yang baik jauhkan kami dari segala virus bahaya apapun itu ya Bapak berikan kami kesehatan terima kasih buat segalanya dalam nama Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin nah adik-adik kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan sekarang kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dan berbentuk lagu Pada Nauli oke adik-adik kalau begitu mari kita berjalan bersama dan berbentuk kami terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.